Poligami merupakan isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan muslim seluruh belahan dunia. Sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, pembicaraan poligami masih menjadi hal tabu di Indonesia. Namun, belakangan ini, era digital telah mengubah segalanya. Para pegiat poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan eksistensinya di tengah masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat, kini dijajakan jadi konsumsi publik lewat kelas-kelas mentor berbayar. Para mentor ini bahkan rela membayar biaya iklan di sosial media demi memperluas pasar. Monetisasi isu poligami pun mulai terjadi. Dalam 2-3 tahun terakhir, kamu pasti seringkali mendapat flyer atau poster seminar poligami berbayar dengan tarif jutaan rupiah di sosial media kalian. Bagi banyak orang, ini mungkin acara konyol. Tapi, tahukah kamu, acara ini ternyata banyak peminatnya. Narasi menemui salah satu mentor poligami di Indonesia yang cukup ternama untuk mengetahui lika-liku hidupnya dan motifnya berkampanye poligami secara terbuka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayang pernah gak sih, mengaktifkan kayak gini di media sosial? Nah, kali ini Narasi akan berkunjung ke salah satu seminar bertajuk One Day Training Session di Happy Life, di mana para pesertanya adalah perempuan-perempuan yang hendak mencari tahu bagaimana cara hidup bahagia bersama suaminya yang berpoligami. Dan di sini, kita akan bertemu Kiai Haji Hafidin, mendiri ponok pesantren di Banten, sekaligus trainer dan praktisi poligami beristerimpa. Kita sudah sampai di lokasi seminarnya, dan seminar berdurasi 9 jam ini. Semua pesertanya adalah perempuan-perempuan yang katanya mau belajar lika-liku kehidupan berpoligami. Kita cek aja yuk. Assalamualaikum. Kalau ada seorang ibu yang... Kami menangkap, satu doktrin yang berulang-ulang ditekankan Kiai Hafidin pada peserta yang semuanya perempuan ini adalah mereka harus taat pada suami. Taat sebagai syarat mutlak. Nanti apapun yang diperbuat oleh suami, tetap kita hampir kenapa. Terserah kau lakukan apapun yang kau mau, hampir suamiku, fokusku hanya satu, itu mempunyai yang terbaik kepada kamu. Apapun yang terjadi, aku tidak peduli. Yang penting, apa yang bisa aku perbuat untuk suamiku, yang terbaik. Berarti kalau suami tidak reaksi baik kepada kita, malah tidak perlu marahkan kita. Tidak perlu marahkan kita. Kenapa? Karena saya berbakti kepadamu, karena ingin dapat tahara dari Allah, bukan dari suami. Ngapain? Dari narasi ini. Iya. Iya, Pak. Saya punya keyakinan, bahwasannya masalah koligami ini akan terus menguat, terus kirap, sampai akhir-akhir pencahsat. Saya punya kursus optimis, no, yang di 2025 itu, Semarang koligami akan semakin kuat. Kenapa begitu, Kiai? Saya punya keyakinan, ya karena Islam sudah kembali sekarang, kemenangan di Talibah sudah terjadi di sini. Hukuman Islam sudah berkesadarannya bagus. Maka seiring dengan Islam pula, maka koligami akan menjadi Semarang di masa ini. Banyak suami yang pengen gua mendengar, tapi belum sejak. Makanya saya nomorong di sini. Saya tuh awalnya ceritanya mau jadi calender kayak gini. Awalnya tuh gini, permintaan semakin banyak, orang semakin ngobrol semakin banyak. Kata-bawah saya tuh sukses koligaminya. Saya lagi tiduran aja sama istri. Tiduran sama istri. Eh, saya bilang, katanya ayah tuh koligaminya sukses. Jadi saya mau koligaminya. Emang nggak ngerasa ya? Kata-kata-kata gitu. Emang susah, iya. Dari pernyataan ini, saya penasaran. Dengan klaim kesuksesan berpoligami yang selama ini Kiai Hafidin jual dan katakan. Ini mendorong saya untuk pergi langsung ke Banten untuk menemui keempat istrinya. Halo, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Taukannya adalah hotel Arisu. Urus aja sampai ketemu hotel Arisu. Oke, baik Pak Kiai. Saya tutup Pak Kiai. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kang. Pelat ya Kang, tadi macet ya perjalanan. Pak Kiai di dalam? Ada. Oke. Ini rumah saya, rumah apa rumah yang ditempat istri kedua. Yang ini? Ya. Assalamualaikum. Halo. Halo Teh, Anisha. Ini istri kedua. Sudah dipanggil cinta. Namanya? Namanya Komaria. Teh Komaria. Yang ini siapa namanya? Ini bungsu berarti? Dari Teh Komarnya. Gak tau nih, gak tau bungsu. Gak tau apa tadi baru lapor. Gak tau telat. Gak tau gak katanya. Ingin rumahnya ya kayak gini modelnya. Malu. Ingin masuk ya Teh. Ini rumah. Saya ya seperti ini. Model rumahnya kayak gini. Kamar juga belum dikasih apa. Oh ini kamar. Biar barangkali. Malu atri ya. Orang tau. Malu rumahnya jelek. Gak apa-apa lah biar apa-apa lainnya. Karena. Hei. Jangan sampai orang menanggap bahwa koligian itu harus kaya layang gitu kan. Hmm. Saya yang cenderhidup cenderhana juga bisa. Yang penting bukan persoalan harta banyak. Tapi persoalan adalah. Bagaimana cara mengatur rumah tangga yang benar. Berarti total berapa kali pernikahan Pak Kiai? Kalau saya pernah menikahi 6 perenuan. 6 berarti? 6 wanita. Berarti yang 2 sudah lepas. Dengan alasan apa Pak Kiai? Kalau gak tau. Yang kedua itu karena sudah menopaus. Kemudian tiba-tiba gue sudah menopaus. Dan saya bilang saya masih pengen punya anak banyak. Berarti yang 1 lagi? Yang 1 lagi saya menolong seorang janda. Ternyata takdirnya memang tidak layak untuk diteruskan. Sekarang kemana Pak Kiai? Ini istri saya yang keempat sedang ajar. Wah. Maaf ya mengganggu. Ini saya panggil adek. Namanya siapa? Mita Mufida. Teh Mita. Kalau Teh Mita. Mengkenalan teh. Aku Anisha dari Narasi. Umur berapa Pak Kiai? Sekarang berapa deh? 19. 19. Berarti menikah di tahun berapa? Tahun 2018. Umur 16 tahun. Berarti dikenalkan Pak Kiai? Saya minta sama Allah dikasih dia. Bagaimana caranya? Saya berdoa kepada Allah. Saya sholat dua rekaat. Ya Allah tolong tunjukkan kepada saya siapa istri saya. Maka datanglah dia dalam mimpi saya 2 hari 2 malam. Termasuk saya pun datang dalam mimpi dia 2 malam. Setelah tahu. Oh dulu santrinya Teh Mita? Santri. Ini santri terbaik saya. Ini adik Ipar dan tetes Ipar. Halo Teh. Teh Amirah ya. Halo Teh. Nah ini ibu mertua saya. Halo ibu Anisha. Tapi Pak Kiai saya penasaran deh. Hidup dengan satu istri saja. Kan sudah banyak ya yang istrinya cemburu sama temennya segala macam. Nah kalau istri empat ada gak sih satu istri cemburu dengan istri yang lainnya? Adalah pasti. Itu sampai menimbulkan masalah. Oh tidak ada. Karena Pak cemburu itu bisa dikelola menjadi keindahan. Asal rumah tangganya udah benar. Jadi gini. Istri cemburu itu wajar manusia. Tapi cemburu bisa menjadi sesuatu yang indah. Yang bagus kalau penataan rumah tangganya benar. Tapi kalau gak benar, cemburu bisa jadi bencana. Gitu gini-gitu. Makanya apa? Yang penting benar dulu rumah tangganya. Entah disengaja atau tidak, jawaban Kiai Hafidin lebih ringan dan diplomatis. Bisa saja itu ia lakukan demi menjaga wibawa di depan istri-istrinya. Namun jawaban yang cukup mengagetkan keluar saat saya berbincang dengan yang berdua tanpa di depan istri-istrinya. Oh jadi waktu ke nikah pertama, saya diantara oleh istri juga. Istri. Selanjutnya juga? Enggak. Gak mau. Bisa saya gak mau. Gantian. Gantian-gantian gantian istri kedua. Dan saya kan tidak mau. Artinya saatnya tidak mau diantara-antara kayak begitu. Makanya saya tahunya istri saya bawa pulang. Mereka nanti bisa pulang, dibawa istri satu lagi. Seperti ini, istri yang ini nih. Waktu saya mau menikah, istri saya tidak tahu bahwa saya mau menikah. Saya nikah saja. Pas mau walimah di rumahnya, saya baru kasih tahu. Ayah mau ke Tasik, mau walimah. Istri yang keempat. Berarti pakenya gak easy nopi itu? Ngapain easy? Emang istri saya kepala dinas. Memang-memang bukannya harus dengan persetujuan istri, Pak Kiyai? Enggak. Kan istri memanut saja sama sekali. Tapi kalau dia merasa... Kan tidak merasa. Kan tidak merasa tersakit. Kita tidak tahu, Pak Kiyai. Buktinya begitu. Kan buktinya begitu. Ini sih... Kan tidak perlu didramatisir, Pak. Kalau memang tidak terjadi, tidak terjadi. Yang bikin saya penasaran ini sih. Pak Kiyai ada berapa total anak? 25? 25. Anak saya asli 20. 20. Tung, saya sedikit bingung, Pak Kiyai. Jadi dari istri yang sudah... Saya lepas itu kan punya istri 4. Punya anak 3. Anak bawaan. Dari saya 1. Bukan 4 tuh. Berarti... Ya... Ya kan masih anak bagaimanapun juga. Anak diri kan masih anak. Berarti Pak Kiyai hafal gak tuh? Dari 1 sampai 25 nama panjangnya. Hafal lah. Hafal? Hafal. Coba anak ke-12. Ya kalau diurut begitu gak bisa, bos. Gimana sih? Gimana sih? Jangan tanya urutannya keberapa. Berarti kalau kelihatan baru ya? Baru kelihatan. Tapi Pak Kiyai... Anak perempuan Pak Kiyai yang paling besar umur berapa? Umur sekarang 20 tahun. Sudah menikah? Belum. Gini Pak Kiyai pertanyaannya. Kalau... Anak perempuan Pak Kiyai yang berdua-dua 20 tahun itu dipoligami oleh calon suaminya nanti bagaimana? Gak apa-apa bagus. Bagus. Bahkan saya sudah amanatkan kepada seluruh istri saya. Kalau mau ikut perjuangan ayah, maka jadikan anak-anak putri kalian menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Istri kedua, ketiga, keempat? Istri pertama? Ya, itu mengurusannya. Oke. Artinya kalau dilamar jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat, no problem. Ada masalah. Saya diberikan kesempatan berbicara dengan istrinya satu per satu. Dari obrolan-obrolan itu, saya mengambil kesimpulan. Keputusan mau dimadu ketiga istrinya itu memang tak lepas dari sistem perjodohan dan intervensi orang ketiga, yakni keluarga. Dijodohkan yang kakak Ipa, dan beliau. Itu dikenalkan kakak Ipar, ya? Dijodohkan. Dijodohkan. Saat itu? Dijodohkan. Saat itu ya saya kaget. Kaget. Karena beliau kan sudah punya istri. Sudah punya istri, sempat nolak juga. Sempat nolak. Sempat nolak juga, karena kan sudah punya istri gitu. Kenapa gitu? Terus kata kakak Ipar saya, kakak percaya kalau misalnya kamu nikah dengan beliau, gitu. Saya percaya sama kakak Ipar, gitu. Kakak Ipar saya itu orang baik, orang sore, gitu. Jadi saya mah dulu percaya penuhnya ke kakak Ipar. Apa pertimbangan-pertimbangan awalnya itu? Ya ragunya karena kan udah deket banget gitu sama istri-istrinya. Dan menganggap kakak Ipar juga udah kayak ayah sendiri. Yang nganggap istri-istrinya juga udah kayak ibu sendiri, gitu. Terus maunya karena pertama, berat dikasih motivasi juga. Motivasi dari? Motivasi dari Abi. Berarti memang orang tua sudah mengizinkan dari awal? Ya, memang orang tua yang gitu. Selang dua tahun dengan saya, beliau menikah lagi dengan yang ini. Selang itu izin? Beliau ngasih tahu, ngasih tahu beliau, ngasih tahu bahwa ayah mau nikah lagi, gitu. Selang itu gimana? Kedua memang nggak cukup? Oh enggak, karena saya pahamnya memang empat kan, sampai empat gitu. Sampai empat itu kan, batas maksimalnya itu sampai empat. Kalau dalam syariat, ya kan? Mungkin kalau boleh memilih, tidak ada yang tidak mau gitu poligami. Tapi saya yakin karena poligami itu syariat, bismillah aja. Ada yang yakin, gitu. Perempuan kan biasanya ada cemburu, gitu ya. Itu pasti. Itu pasti. Tapi gimana cara ngatasinnya gitu? Pertama, kalau misalkan udah tahu, kalau bagi begitu tuh saya mau cemburu, Biasanya saya lebih menghindari, gitu kan. Tapi biasanya cemburu dalam hal apa? Cuma hal sepele aja sih sebenarnya, karena sayangnya masih labil mungkin atau gimana. Masih muda. Kalau adil sih ya, kalau Ustadz adil. Ini. Pas tahu dan habis diramar, habis itu ditanyakan, Gimana? Mau apa? Enggak? Soalnya kan saya pengen kuliah juga, pengen ini juga. Tapi kata Ustadz, ya menikah itu juga kan gak menghalangi itu semua, gitu. Berarti ada keinginan untuk kuliah nih, setelah ini? Iya, Ustadz juga rencananya emang mau kuliah. Oh iya, semoga lancar ya, Tia. Kemauan Mira untuk berkuliah bergantung bagaimana program mentoring poligami yang dijalankan suaminya. Bagaimanapun juga, pekerjaan ini jadi salah satu penopang finansial Kiai Hafidin menghidupi keempat istrinya. Kira-kira dalam jangka panjang, Pak Kayai akan terus melanjutkan ini? Enggak. Enggak? Kenapa? Kan sudah banyak orang yang bisa melakukannya. Tapi motivasi awalnya apa? Itu? Ya, memperbaiki umat itu. Memperbaiki orang itu. Dan supaya saya bisa makan, kan saya harus ambil upahnya. Kan misalnya, kan? Kalau orang-orang bahagia kemudian saya kemudian kekurangan duit, ngapain? Sementara kan boleh-boleh saja ngambil upah. Ngajarin Quran saja boleh ngambil upah. Apalagi ngajarin hidup benar. Benar gak, Pak? Berarti dari segi pemasukan, sangat meyakinkan. Saya sih tidak mau selamanya, Pak. Enggak, tapi selama ini gitu. Ada ya. Sangat prospektif. Ada lah gitu. Ya, kalau 10x1 bulan, kita gak dihitung. Berapa? Kalau 10 juta, berarti 10x1 juta. 100. Itu belum kadang-kadang ada hadiah, ada apa dari orang-orang yang puas. Saya sering. Kan Pak Kayai, saya lihat kayaknya sering promosi Instagram ya, dipromos, bayar iklan gitu ya. Kos? Kayaknya ada budget nih? Ada. Minimal 2 jutaan. Sebulan. Minimal? Maksimal? Pernuk berapa? Pengennya sebanyak-banyak nih. Yang aneh tuh begini, Bu. Setiap ada, client saya tuh rata-rata. Saya pernah berdoa Pak Kayai sebulan yang lalu. Pengen dapat ilmu poligami. Kok tiba-tiba dapat flyer Pak Kayai gitu? Jadi saya memang awalnya tidak ada niat untuk jadi mental. Tidak niat untuk menjadi apa? Menjadi trainer poligami itu tidak ada niat awalnya. Karena istri juga sepakatannya begitu. Tidak ada sama sekali. Karena itu urusan privasi. Tapi realitasnya masyarakat membutuhkan. Berarti sudah ada berapa klien yang ditangani Pak? Sementara ini baru sekitar, yang ramainya itu tiga bulan terakhir. Ini sudah 25 luput. 25? 25 luput. Kebanyakan apa sih alasan mereka untuk mau mentor dengan Pak Kayai gitu? Libido mereka kuat naik. Sementara mau berjinah takut. Mau berjinah takut. Mau poligami gak tau ilmunya. Maka mereka nyari saya. Dan kemudian, saya memang mungkin prototipe yang orang tidak bisa punya alasan kuat. Untuk poligami itu harus kaya raya segala-ranya. Kenapa? Buktinya kita bisa lihat. Pada diri saya seperti begini. Meski kehidupan dia dan istrinya tidak mewah dan relatif sederhana, namun Kiai Hafiden bisa dibilang masih mapan secara ekonomi. Ia mampu memberi keempat istrinya rumah terpisah. Ini membuat saya bertanya-tanya. Imbawannya untuk berpoligami meski tidak kaya raya itu hanya sebuah paradoks. Jujur, saya tertarik dengan tren kampanye yang kini menyasar kelompok ekonomi menengah bawah. Polemik ini membawa kami menemui Komnas Perempuan dan alimat dari Aisyah untuk berbicara lebih lanjut. Saya ingin tanya, Bu. Kemarin saya baru saja bertemu dengan salah satu Kiai gitu ya. Sebenarnya seorang laki-laki atau praktisi yang poligami, apakah dia boleh mengkampanyekan atau mengajak orang-orang untuk berpoligami? Jadi poligami itu tidak untuk dibesar-besarkan, tidak untuk dikampanyekan, dan juga tidak untuk diberitahukan ke banyak orang. Nah, itulah kenapa kami sendiri merasa miris ya akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan akhir-akhir ini saja, Mbak. Dua tahun yang lalu sudah rame juga ya. Nah, itu yang saya kira nanti akan menjadikan sebuah perspektif yang berbeda tentang poligami. Bahaya nggak sih, Bu, ada yang campaign, ada yang berkampanye, kalau misalnya poligami itu nggak harus maman. Hal ini tuh berbahaya nggak sih menurut Bu, dia? Berbahaya, Mbak. Berbahaya. Dan kami melihat justru banyak korbannya anak-anak muda ya, Mbak. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Pertama, kalau dari efeknya, ini sangat meresahkan secara perspektif dan paradigma dalam pernikahan, terutama bagi anak-anak muda. Yang dalam kondisi ini kita melihat banyak anak-anak muda yang akhirnya mereka terpengaruh, Mbak. Yang kedua, anak-anak muda yang pragmatis. Ini akhirnya memanfaatkan momentum, Mbak, Ara. Memanfaatkan momentum, oh, betulan juga mungkin ada faktor material gitu ya, yang ditentukan. Itu kan bahaya juga kalau tujuan berpoligami hanya untuk materi saja. Nah, terus yang ketiga, kita harus tahu bahwa kondisi Indonesia hari ini, di mana perceraian, angka perceraian cukup tinggi ya, Mbak Ara ya, itu kan terbentuk karena kondisi itu tidak siap baik secara psikis, psikologis, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian poligami ini menjadi sebuah tren, ya, ini kan akan membawa dampak yang berkepanjangan bagi kondisi sosial, demografi, ekonomi secara tidak langsung bagi masyarakat Indonesia, terutama mereka yang ada di Facebook. Itu, Mbak Ara. Lalu, bicara soal maraknya mentoring poligami ini ya, sudah lama, sudah dari beberapa tahun lalu gitu ya, Sebenarnya apa sih upaya yang bisa Komnas Perempuan lakukan gitu ya, untuk meredam para yang melakukan praktik mentoring ini? Pertanyaannya terhadap mentoring poligami, pertanyaannya yang harus dilihat, maksudnya apa, intensnya apa? Kalau bisa dilihat, mungkin juga intensnya adalah untuk merauh keuntungan. Jadi, yang dijual adalah imaji bahwa perkawinan poligami itu adalah perkawinan yang bisa memberikan keuntungan bagi laki-laki. Padahal, buktinya, gitu ya, kerasan terhadap istri dan perceraian itu juga terjadi karena poligami gitu ya. Kalau menurut kami, mentoring poligami itu glorifikasi kekerasan terhadap perempuan, gitu aja sih. Karena membenarkan poligami. Terima kasih telah menonton!